ya terima kasih Pak Nurdin selaku moderator pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah mungkin daftar iwat hidup saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya alumni dari Politekes Kemenkes Makassar dan sekarang mengabdikan diri sebagai dosen di teknologi di Laboratorium Medis Politekes Kemenkes Makassar baiklah pada kesempatan ini Alhamdulillah Panitia memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa sharing materi atau sharing ilmu mengenai pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang an overview of viral structure and host virus respon jadi pada kesempatan ini mungkin kalau kita analis atau laboran mungkin berbicara tentang struktur virus dan bagaimana respon imunitas itu sudah sering kita dapatkan materinya nah pada kesempatan ini mohon maaf ya baiklah jadi pada kesempatan ini mungkin bahasa Indonesia saya akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana struktur virus dan bagaimana respon imunitas dari sistem imun kita pada saat terinfeksi dari SARS-CoV-2 ini baiklah sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana sih struktur virus SARS-CoV-2 ini dan bagaimana sih respon imunitas kita melawan SARS-CoV-2 ini terlebih dahulu kita ketahui kalau berbicara tentang SARS-CoV itu adalah hal yang sudah lumrah saat ini jadi referensi bisa kita dapatkan dimana saja nah hanya saja kenapa kita melakukan webinar seperti ini supaya kita sebagai tenaga laboran yang memiliki ilmu pengetahuan dapat memperoleh berdata yang jelas nah namun sebelum saya membagi informasi tentang struktur virus seperti apa karena berbagai macam konspirasi yang ada di luar sana mengenai virus SARS-CoV-2 ini tentu lebih baik kita mengetahui dulu seperti apa sih sebenarnya penyebaran atau outbreak wabah dari SARS-CoV-2 ini nah kasus awal ini dari data jurnal yang saya ambil International Journal of Biological Science dikatakan bahwa kalau kita searching di internet itu terkadang biasanya informasinya itu tanggal 31 Desember 2019 data pertama kali ditemukan kasus SARS-CoV-2 namun di jurnal ini dikatakan pada tanggal 29 Desember itu pertama kali terdapat empat kasus dari keluhan pegawai yang bekerja di seafood market di Huanan itu dia mengeluhkan jenis penyakit yang mengindikasi kegangguan saluran napas bagian atas dan bawah nah bagian atas dia keluhkan batuk demam kemudian lama-kelamaan dia mengalami sesak sehingga dia ke rumah sakit dan pihak CDC di Cina mengidentifikasikan bahwa pasien tersebut itu mengalami gejala pneumonia yang masih belum diketahui penyebabnya karena apa nah akhirnya kemudian pada tanggal 31 ini poin-poin penting saja peristiwa untuk penyebaran SARS-nya nah pada tanggal 31 kemudian WHO menetapkan bahwa daerah Wuhan itu sebagai daerah yang siaga terhadap kasus tersebut nah nanti pada tanggal 1 Januari dikatakan bahwa ternyata kasus ini berasal dari huanan seafood market jadi disitu bahwa diidentifikasi bahwa penemunya ini ternyata berasal dari seafood market tersebut jadi informasi ini dari jurnal kemudian nah pada tanggal 9 Januari itu kasus pertama kematian terjadi di Wuhan kita lanjut tanggal 7 itu baru di isolasi nih virusnya nah jadi tanggal 7 Januari itu belum diketahui penyebabnya ini karena apa masih menduga-duga nah pada tanggal 10 baru diperoleh genom struktur virus tersebut nah genom ini masih banyak referensi yang mengatakan bahwa dia diperoleh dari bed atau kelelawar dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di slide berikutnya nah untuk transmisinya itu berawal dari tanggal 13 sampai 16 sudah terinfeksi atau sudah terbawa ke negara-negara lain misalnya Thailand dan Jepang kemudian tanggal 20 sampai 22 menginfeksi di Korea kemudian di Hongkong dan seterusnya kasus tersebut melanda berbagai belahan dunia terakhir pada tanggal 23 Januari 2020 Wuhan kemudian melakukan lockdown jadi disitu dia melakukan lockdown dan untuk Indonesia sendiri kasusnya itu pertama kali diidentifikasi dan diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada saat itu yaitu pada tanggal 2 Maret jadi Indonesia langsung mengumumkan pada tanggal 2 Maret kita terinfeksi ada yang terinfeksi SARS-CoV-2 yaitu 2 kasus nah coba kita bayangkan untuk saat ini jadi data ini saya ambil tanggal 16 Juni data terbaru bahwa bisa kita lihat kasus yang mungkin saya aktifkan pen supaya lebih bagus dalam mencoret-coret jadi kita bisa lihat pada tanggal 16 itu kasus yang positif di Indonesia sangat luar biasa 40.400 dengan kasus positif per hari itu seribuan bayangkan di sebelum bulan Mei eh belum bulan Juni itu biasanya per hari itu tidak sampai seribuan seperti ini jadi kasus semakin melonjak kemudian yang meninggal itu sudah 2 ribuan poin penting yang bisa kita ambil disini adalah kita coba lihat uji PCR-nya karena kita mungkin rencana ke depan apabila fenomena ini akan terus melonjak naik maka akan ada banyak relawan yang harus turun langsung terutama di bidang PLM nah kita lihat pada bulan Mei itu rata-rata pemeriksaan uji PCR spesimen itu tidak sampai 17 ribu jadi pemerintah itu sangat luar biasa pada terakhir itu tanggal 25 Maret itu masih 33 ribuan sekarang itu sudah sangat melonjak 17 ribu jadi upaya pemerintah untuk penanggulangan SARS-CoV-2 di Indonesia ini sangat luar biasa nah kita bisa lihat kalau data di dunia data di dunia peringkat utama itu masih Amerika Amerika itu total kasus yang positif itu 2 jutaan dari total kasus di dunia 7 juta nah untuk Indonesia itu masih menduduki peringkat ke 31 seperti itu nah kalau kita lihat di data untuk Sulawesi Selatan sendiri pada bulan Maret-April kita masih di urutan 4 tapi coba lihat sekarang kita sudah berada di posisi urutan 3 nah ini merupakan tanda tanya yang harus kita lakukan seperti apa sih peran kita sebagai tenaga medis untuk mengedukasi masyarakat tentang kasus yang melonjak naik di Sulawesi Selatan ini nah kita lanjut saja mungkin ini untuk terkonfirmasi positif kita bisa lihat di bulan Juni terus meningkat bahkan seribuan jadi untuk kita lihat skema kurvanya ini dia masih fruktuasi jadi masih turun naik kasus seperti ini kalau pakar matematika melihat ini masih belum ada arah untuk konfirmasi penyembuhan atau kurva kita itu berada pada fase plated de curve atau kurva yang rata yang akan menyebabkan penyembuhan dari SARS-CoV ini untuk kasus meninggal sama seperti itu kasus sembuh juga seperti itu namun kasus sembuh itu sudah banyak yang sembuh nah ini bisa mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia ataupun pelayanan kesehatan yang ada di negara Indonesia telah berupaya memiliki berbagai peralatan yang ada di rumah sakit sudah mulai baik sehingga kita bisa lihat kasus yang sembuh per hari itu sudah lumayan lebih baik dari bulan-bulan atau tanggal-tanggal sebelumnya nah ini mungkin saya next saja nah ini yang mungkin karena kita sebagian besar kebanyakan dosen dan saintiks atau kita ilmuwan ini bisa jadi referensi penelitiannya kita jadi jenis kelamin yang paling banyak menginfesi SARS-CoV ini untuk yang bisa kita lihat untuk yang positif itu sendiri paling banyak datanya adalah laki-laki nah dari jurnal yang ada yang saya baca bahwa kenapa bisa lebih banyak pervalensinya laki-laki di daerah-daerah yang baru berkembang atau negara-negara baru berkembang karena pada era tersebut banyak laki-laki yang merokok karena kalau kita merokok kebanyakan akan mengaktifasi reseptor yang berikatan nanti dengan virus untuk masuk ke dalam sel yaitu AC2 seperti itu nah untuk kelompok umur sendiri bisa kita lihat jadi jangan karena banyak berita yang disebarkan melalui WA dan lain sebagainya bahwa ini semua hoaks bahwa orang tua itu tidak akan meninggal seperti yang dikatakan karena ada imunitas jadi kita langsung berbasis data di data sini bisa kita lihat bahwa pasien yang positif itu memang paling banyak adalah pada umur 31-45 tahun kenapa banyak referensi yang menjabarkan ini kenapa dia banyak positif karena pada usia itu kebanyakan mobile jadi banyak interaksi di luar sehingga banyak peparan yang kena kemudian yang dirawat juga seperti apa paling banyak 31-45 tahun karena apa mereka banyak juga yang positif kemudian untuk kasus yang sembuh paling banyak juga di usia itu nah kemudian yang kedua yaitu di usia 18-30 karena pada usia ini imunitas kita itu masih lebih bagus nah sedangkan korban yang meninggal dunia coba kita lihat 43,6% itu adalah yang berumur 60 tahun nah sedangkan yang di imunitas baik itu kebanyakan masih jarang yang meninggal nah berbasis data dalam memberikan informasi jadi bisa kita lihat bahwa yang positif itu tidak kebanyakan orang tua orang tua itu pada kasus yang meninggal oke untuk kasus gejala positif covid yang masuk ke rumah sakit kebanyakan dengan apa itu keluhan paling banyak adalah batuk kemudian demam ada yang riwayat demam kemudian ada yang sesak napas ada yang lemas dan lain sebagainya nah ini lagi yang banyak beredar berita mengenai penyakit penyertanya jadi bisa kita lihat pasien yang positif itu kebanyakan ada penyertanya bisa saja hipertensi DM, jantung dan lain sebagainya karena beberapa penyakit ini itu sangat mempengaruhi sistem imunitas kita baik akan kita lihat pada slide berikutnya nah sebelum saya masuk ke struktur virus ini mungkin saya kasih penegasan sedikit bahwa kita jangan dulu melonggarkan interaksi kayak physical distancing kenapa? coba kita lihat grafik kita grafik kita itu masih melonjak naik belum ada menunjukkan grafik yang minimal saja dia plated the curve atau grafik yang rata karena grafik yang rata itu terkadang kalau negara ataupun kita masyarakatnya itu bisa menata dengan baik maka itu akan turun kasus sampai kasus ini hilang namun bisa saja pada kasus plated the curve curve ini atau kasus ratanya kurva itu bisa langsung masuk melonjak naik sama kayak kasus dari pelu Spanyol jadi ada kasus keduanya seperti itu nah jadi pada saat ini saya imbau supaya kita tetap melakukan physical distancing dan lain sebagainya nah kita masuk pada poin materi kita yaitu kalau berbicara tentang SARS-CoV-2 ini bagaimana sih strukturnya kalau kita menggunakan mikroskop biasa yang ada di laboratorium misalnya di kampus laboratorium di rumah sakit yang masih menggunakan mikroskop cahaya itu kita tidak bisa melihat struktur virus kenapa? karena dia ukurannya sangat-sangat mikron nah kita hanya bisa melihat struktur virus ini yaitu dengan menggunakan transisi elektron mikroskop atau mikroskop elektron jadi kalau kita lihat menggunakan mikroskop elektron struktur virus itu akan terlihat seperti ini SARS-CoV-2 jadi akan terlihat seperti ini ini hasil dari spesimen nasoparing yang kemudian diperiksa menggunakan mikroskop elektron nah berdasarkan skema ini maka para ilmuwan mendeskripsikan lah bagaimana sih visual secara dimer dari virus SARS-CoV-2 ini sehingga digambarkan seperti ini kemudian kalau kita lihat struktur tubuh dari virus itu nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai genomnya itu yang menyusun protein struktural jadi yang dimaksud dengan protein struktural itu adalah protein yang yang menyusun struktur tubuh virus itu agar virus ini dapat terlindungi atau tertopang jadi perlu kita tahu bahwa virus ini bisa dikatakan makhluk hidup ataupun benda mati kenapa? karena dia bukan seperti bakteri yang punya sel punya membran sel yang memiliki organel sel virus itu dia hanya membawa materi genetik RNA ataupun DNA nah RNA ataupun DNA ini akan dibungkus oleh yang namanya envelope dan akan dilengkapi oleh protein struktural lain yang menunjang virus itu untuk bisa hidup di dalam hospesnya nah untuk SARS-CoV-2 ini dia berbeda dengan virus misalnya dengy dengy itu tidak punya protein spek misalnya nah kalau SARS-CoV-2 ini struktur dari virus ini jadi saya ibaratkan seperti ini kalau manusia yang disebut dengan protein struktural adalah yang terlihat secara visual misalnya wajah mata hidung tangan itu adalah struktur supaya kita lebih mudah memahami sedangkan yang non-struktural adalah organ-organ yang tidak terlihat nah virus itu memiliki protein strukturalnya terdiri dari yang pertama itu adalah protein spek nah protein spek ini berfungsi untuk tempat perlekatan jadi kalau kita lihat secara genom sebenarnya protein S ini itu memiliki dua ada S1 S2 nanti akan kita bahas di slide berikutnya setelah protein S kemudian ada yang namanya envelope atau pembungkus jadi dia yang membungkus selubung materi genetik dari virus ini kemudian setelah itu ada namanya membran setelah itu ada neclocopsid neclocopsid ini yang melindungi yang menselubungi RNA atau materi genetik dari virus tersebut kemudian yang terakhir adalah RNA-nya nah kalau dilihat pada saat di Wuhan dideteksi strukturnya para ilmuwan memikirkan bahwa dia tertransmisi dari mana sih karena kalau kita berbicara mutasi sebenarnya semua makhluk hidup itu bisa bermutasi manusia virus bakteri itu bisa termutasi yang penting ada materi genetiknya nah yang 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 membingungkan para ilmuwan adalah sebenarnya virus ini berasal dari mana sehingga disekuensin lah genom virus tersebut nah genom virus original ini disekuensin kemudian ternyata virus tersebut mendekati susunan struktur genetik dengan bedcov sekitar 96% yaitu dari struktur SARS-CoV yang menyerang kelelawar kemudian 91% itu mirip dengan pangolin saya sendiri belum pernah melihat pangolin pangolin ini merupakan mamalia yang banyak dikonsumsi di pasar wanan itu di Cina jadi pangolin salah satu hewan liar yang sangat sering dikonsumsi di sana kemudian 80% itu strukturnya sangat mirip dengan SARS-CoV-1 nah berdasarkan hal tersebut para ilmuwan ini baru hipotesis yang ada di jurnal yang saya ambil dari jurnal korent biologi jurnal disitu dikatakan bahwa kemungkinan besar penyebab mutasi dari kelelawar ke manusia itu tidak langsung tapi melalui hos perantara yaitu pangolin bisa kita lihat dari data riset ini nah dari data riset jurnal ini karen biologi jurnal disini dikatakan bahwa ada hal spesifik yang mengatakan bahwa yang membesarkan hipotesa bahwa pangolin ini yang membawa SARS-CoV-2 ini kenapa karena kalau dilihat dari strukturnya pangolin ini telah disequencing genomnya di laboratorium molekuler nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Rustam bahwa pada saat dia disequencing ternyata gennya itu 91% sama dengan penyebab SARS-CoV-2 atau virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini nah kemudian 90% dia sama dengan genom SARS-CoV pada kelelawar selain itu dilihat juga ada 5 mutasi asam amino dari untuk reseptor ACE2 ini yaitu ternyata kalau kita lihat susunannya itu pangolin dengan manusia itu sama mutasi dari bed ini sendiri nah bisa juga kita lihat disini dari hasil sekuensi perbandingan antara SARS kemudian pangolin kemudian kelelawar seperti apa coba kita lihat pada pangolin dan dispeg itu dia hampir mendekati sama dengan SARS-CoV-2 sedangkan pada bed itu lebih dispeg itu hanya 95,4% nah dan disini kunci dari bisa kita lihat kenapa bisa SARS-CoV-2 ini sangat patogenik dan sangat mudah menular dari SARS yang lain ternyata terletak pada protein non-strukturalnya nanti akan kita bahas bagaimana SARS ini bisa mengkelabui sistem imun kita nah satu informasi yang mungkin saya mau jelaskan sebelum karena kalau kita berbicara tentang pemeriksaan laboratorium apalagi berbasis molekuler dengan kit yang ada dengan berbagai referensi yang ada kita harus mengetahui dulu proses-proses mutasi yang terjadi jadi perlu diketahui bahwa kenapa sih virus itu bisa bermutasi jadi kenapa bisa dari kelelawar misalnya saya kasih contoh untuk SARS-CoV-2 dari kelelawar kemudian dia bisa menginfeksi manusia apa sih yang terjadi jadi ini yang perlu kita pahami bahwa sangat jarang kasus dari kelelawar itu dia langsung termutasi ke manusia biasanya ada hospes perantara yang membawa virus tersebut atau termutasi dulu pada satu hospes perantara baru termutasi lagi sehingga bisa menginfeksi manusia disini masih dibilang tidak diketahui karena pangolin itu baru sekali lagi saya katakan baru hipotesa jadi belum resmi dikatakan bahwa pangolin itu salah satu host perantara mutasi dari kelelawar seperti itu nah kenapa bisa termutasi saya kasih contoh seperti ini virus dia tidak bisa menginfeksi manusia kalau dia tidak termutasi kenapa saya kasih contoh kayak virus mozaik misalnya virus mozaik yang menyerang tembakau atau tumbuhan dia menyerang tembakau dia tidak bisa menginfeksi manusia kalau struktur genomnya itu seperti itu jadi dia perlu termutasi dulu tujuannya dia bermutasi adalah untuk menyesuaikan diri dengan suasana tubuh dari hostnya dan menyesuaikan diri dengan bagaimana imunitas dari hostnya jadi kalau dia setelah sesuai untuk bisa dia sesuai hidup tinggal menanamkan poliproteinnya di dalam sel inang dan bereplikasi maka dia perlu suasana yang sesuai untuk dia tumbuh untuk dia hidup seperti itu maka dia harus bermutasi agar tubuh kita itu tidak mengenal dia atau melakukan perlawanan namun virus ini lebih kuat dari sel kita seperti itu makanya dia harus bermutasi nah bisa saja kalau misalnya kita bertanya apa bisa virus yang lain karena kita tahu bahwa penyebab koronavirus paret kelawar bukan hanya saja yang tipe ini nanti kita bisa lihat pada slide berikutnya nah disini mungkin supaya kita sedikit paham bahwa kita mungkin berfokus pada genusnya jadi SARS-CoV-2 ini kalau secara taksonomi itu genusnya ada 4 jadi ada 4 genus yang dikenal dengan alpha, beta, gamma, dan delta namun yang menginfeksi manusia itu hanya alpha dan beta nah sampai saat ini genus yang menginfeksi manusia yang telah terkonfirmasi berbasis data itu baru 7 nah ini yang biasa keluar informasi di masyarakat yang bilang kenapa kita harus takut pada SARS-CoV karena SARS-CoV itu sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun dulu memang ada jadi dari tahun 1960-an itu sebenarnya koronavirus itu sudah ada hanya saja kita bisa lihat pada kasus yang pertama misalnya yang disebabkan oleh alpha-corona itu tidak si patogenitasnya itu tidak sama dengan SARS-CoV 2 ini nah perlu diketahui untuk yang alpha-coronavirus ini rata-rata menginfeksi saluran pernapasan bagian atas sedangkan yang beta-coronavirus itu rata-rata menginfeksi saluran pernapasan bagian bawah nah sebenarnya saudara dari SARS-CoV-2 yang terkenal ini yaitu MERS dan SARS yang pertama yaitu yang membooming di tahun 2012 dan 2003 namun tidak setenar SARS-CoV-2 yang sangat mudah bereplikasi dan menginfeksi manusia nah kalau ada yang bertanya gamma dan delta ini menginfeksi apa rata-rata mereka menginfeksi ikan dan burung nah kemungkinan mereka bermutasi ke manusia bisa bisa saja bisa saja kita tidak tahu ke depannya apa dia bisa bermutasi ke manusia tergantung dari bagaimana lingkungan yang mendukung dia untuk dia bisa bermutasi nah ini sebenarnya struktur pilogenik jadi kalau kita kalau misalnya kita bilang kita mau tes DNA nih saya keturunan dari mana nah kita biasanya melakukan struktur pilogenik untuk melihat jejak keturunan virus ini berasal dari mana nah ini bisa kita lihat pilogenik dari SARS-CoV-2 kalau kita lihat pada kasus ini memang pada daerah merah ini adalah SARS yang menginfeksi di Wuhan SARS-CoV-2 di Wuhan atau pada manusia yang biru ini adalah yang menginfeksi pertama dari kelelawar bed nah yang dari kelelawar yang menginfeksi itu adalah sekuens dari SARS yang dinamakan RATG13 jadi ini nama virusnya jadi banyak sebenarnya penyebab SARS pada kelelawar cuma kategori yang ditemukan yang menginfeksi di Wuhan adalah yang diserang oleh RATG13 ini nah ini yang mendasari kenapa Pangolin dikatakan sebagai fospes perantaranya ini saya next saja nah sebenarnya kalau kita melihat struktur dari SARS-CoV-2 ini struktur dari SARS-CoV-2 sebenarnya dibagi atas dua supaya lebih mudah kita memahami ada namanya protein struktural kemudian ada namanya protein non-struktural nah sebenarnya protein struktural ini apa sih protein struktural ini adalah protein yang menyusun struktur virus yang saya katakan tadi jadi yang dikatakan protein struktural adalah yang ini neclocapsid spek envelope kemudian membran ini adalah protein struktural yang menyusun struktur tubuh virus sedangkan protein non-struktural adalah protein yang tidak menyusun struktur tubuh virus namun dia berfungsi untuk maturasi dan replikasi dari virus tersebut atau SARS-CoV-2 nah ini susunan genom dari bisa saya katakan original dari SARS-CoV yang pertama di isolasi atau di sequencing itu bisa kita lihat seperti ini jadi sebelum dia termutasi jadi sekarang itu sudah banyak mutasi dari SARS-CoV ini yang menyebabkan pemeriksaan laboratorium nanti akan mungkin dibahas sama pemateri Pak Rustam tentang laboratorium cuman disini mungkin saya akan kasih gambaran sedikit nah ini yang membedakan dia dengan SARS pertama itu terletak pada protein aksesorisnya jadi sebenarnya para ilmuwan membagi tiga sebenarnya protein struktural protein non-struktural dan protein aksesoris tapi kalau dari jurnal yang saya ambil ini dia hanya membagi atas dua saja nah kalau pada SARS yang pertama di sequencing yang membedakan adalah terletak ada ada 10 sedangkan disini tidak ada nah bisa kita lihat disini nah untuk memahami sebenarnya SARS-CoV-2 itu seperti apa jadi virus SARS-CoV-2 itu kalau kita mau deteksi misalnya di laboratorium pemeriksaan antigen ataupun antibody ataupun pemeriksaan genetik materi genetik dari SARS-CoV maka kita harus memahami bahwa SARS-CoV-2 ini terdiri dari poliprotein jadi banyak protein nah poliprotein ini bisa menjadi sumber antigen yang akan dikembangkan misalnya menggunakan kit kemudian vaksin yang berbasis antigen murni kemudian kayak repites yang berbasis deteksi antigen yaitu menggunakan poliprotein dari SARS-CoV-2 ini kemudian poliprotein ini yang biasa kita kenal dengan asam nukleatnya atau materi genetik dari virus itu nah secara struktur virus ini seperti saya katakan tadi terbagi atas dua protein struktural dan non-struktural nah bisa kita lihat seperti ini jadi SARS-CoV-2 ini dia memiliki protein struktural yang terdiri dari 4 protein jadi ini protein strukturalnya kemudian protein non-struktural yaitu terdiri dari 20 protein nah di protein non-struktural inilah yang paling banyak termutasi dan ada beberapa di protein spek juga termutasi nah protein struktural ini selain dia berfungsi sebagai walaupun dia tidak menyusun struktur dari virus dia berfungsi sebagai maturasi virus dan replikasi virus namun ada fungsi lainnya yang sangat penting dari SARS-CoV-2 sehingga dia sifatnya adalah sangat patogenik maksudnya sangat mudah menginfeksi manusia nah itu karena dia memiliki ada beberapa protein non-struktural seperti NS16 kemudian NS3 NS4 NS6 NS15 itu yang bisa membuat virus ini pada saat berreplikasi di dalam sel itu tidak dikenal oleh sistem imun kita jadi protein non-strukturalnya ini mempunyai kelebihan yang lain dari virus-virus yang ada seperti itu nah ini adalah gambar dari mutasi virus SARS-CoV-2 sampai saat ini jadi untuk pelaporan dari data sekuensi gen Indonesia sendiri itu baru melaporkan kalau tidak salah bulan Maret atau April dari Ekman melaporkan sekuensi dari gen SARS-CoV-2 yang diisolasi dari pasien orang Indonesia atau isolat lokal Indonesia yang dikirimkan ke GISAID GISAID itu pusat data dari struktur genom influenza sebenarnya namun karena ada SARS-CoV-2 ini GISAID itu mengumpulkan seluruh struktur genom dari SARS-CoV-2 yang ada di dunia dalam bank data sehingga mempermudah dalam pengembangan vaksin jadi dalam pengembangan vaksin kita tahu bahwa kita harus melihat bagaimana mutasi dari virus itu seperti itu nah untuk yang awal ini adalah kondisi SARS-CoV-2 susunan genomnya ternyata dia pada beberapa jurnal dia bisa bermutasi itu dari ORF 10 sampai 14 jadi ada penambahan sampai 14 ORF atau 24 sampai 27 protein bahkan ada yang terjadi delesi atau pengurangan jadi 10 itu tidak ada 9 tidak ada tinggal 8 sampai di sini nah itu yang dari hasil itu di jurnal dikatakan nah ini bisa kita lihat ini hanya sampai 9 mutasinya dia tidak ada lagi 10 jadi hanya sampai 9 saya naik saja mungkin karena waktu nah ini yang sampai 14 saya katakan jadi di sini dari jurnal yang saya ambil dikatakan bahwa SARS-CoV-2 ini yang ini sampai bulan April di bulan April itu sudah 116 mutasi di dunia yang ditemukan dari SARS-CoV-2 ini nah perubahan mutasi virus ini di sini perlu kita lihat saya kasih garis merah bahwa memberikan efek terhadap bagaimana kekuatan virus itu menginfeksi manusia jadi semakin dia bermutasi biasanya dia semakin agak lebih ganas dalam menginfeksi sel kita seperti itu karena mutasinya ternyata berada pada spek sehingga dia lebih mudah menetralisir membran sel hospice sehingga dia bisa lebih mudah memasukkan RNA-nya jadi sampai saat bulan April itu sudah 116 mutasi dari SARS-CoV-2 nah data ini bisa berubah saja sampai nanti karena pengembangan ilmu dari SARS-CoV-2 ini terus berkembang bahkan hari ini mungkin sudah berapa lagi mutasi yang diteroleh ini saya ambil pada data bulan April nah ini salah satu kode mutasi dari SARS-CoV-2 itu kebanyakan terjadi pada protein non-struktural dari ORF 1A dan B kemudian ada juga di spek ada juga di noclocapsid ada di membran yang terjadi mutasi nah sebenarnya kita harus pahami mutasi itu seperti apa jadi mutasi sebenarnya ada terjadi secara mikro ataupun makro mikro dalam artian disini adalah mutasi point atau mutasi titik yang terjadi pada gen jadi kesenakan yang makro adalah mutasi yang terjadi pada kromosom nah kalau manusia kan kromosomnya terdiri dari 46 kromosom XS ataupun Y nah mutasi itu bisa terjadi penghapusan atau delesi seperti ini terhapus kemudian bisa duplikasi terbentuk dua kemudian bisa insersi terbalik kemudian bisa substitusi dia dimasukkan ke kromosom yang lain atau gen yang lain kemudian bisa translokasi atau berpindah tempat nah virus itu seperti apa sih mutasinya virus adalah mutasi mikro atau dia kita kenal dengan point mutasi maaf bu Yomin bisa dipercepat oh iya jadi saya percepat jadi untuk SARS-CoV-2 itu dia point mutasi jadi bisa kalau yang ini dia juga seperti itu delesi jadi bisa berkurang kan kita tahu kalau susunan genetik itu ada adenin timin sitosin guanin nah itu bisa termutasi nah kalau dia termutasi maka sintesis proteinnya pasti akan berbeda saya kasih contoh misalnya si orang bule nih termutasi rambutnya rambutnya awalnya dari kuning kemudian termutasi rambutnya maka rambutnya bisa jadi keriting dan warna hitam nah itu karena hasil dari sintesis proteinnya saya next saja karena waktu mungkin saya ambil poin-poin yang penting nah tapi perlu diketahui juga bahwa sebenarnya untuk SARS-CoV-2 ini dia untuk penyebab kematian itu baru sekitar 2-4% lah lebih banyak itu pada MERS yaitu 30-40% hanya penyebarannya itu dia yang sangat besar sekali mudah mudah menyebarnya itu yang sangat besar nah ini mungkin saya berikan sedikit referensi bagaimana sih SARS-CoV-2 ini pada saat dia masuk ke dalam tubuh jadi pada saat masuk ke dalam tubuh itu dia melalui misalnya batuk droplet yang ada kita hirup nah untuk bisa masuk ke dalam sel itu dia membutuhkan yang namanya reseptor jadi seperti ini kayak mungkin kita sudah sering berbicara imunitas yaitu ada gembok dan kunci jadi untuk virus itu saya kasih contoh misalnya ada pencuri nih dalam di kompleks misalnya contoh di banta-bantaeng nah untuk reseptor pada sel dan epitope dan paratope ini dia bisa berikatan itu seperti gembok dan kunci jadi pencuri itu bisa masuk ke dalam suatu rumah kecuali rumah itu punya kunci yang sama tempat kunci yang sama dari yang dimiliki oleh pencuri jadi karena virus ini sifatnya dia adalah hanya membawa materi genetik maka dia tidak bisa hidup kalau dia tidak mereplikasikan materi genetik kita tahu bahwa genetik itu atau materi genetik yang ada di sel manusia itu berada di inti sel atau nekleus maka virus ini harus menginfeksi secara intraseluler dia harus masuk ke dalam sel untuk bisa mereplikasi materi genetik yang dia punya nah untuk bisa masuk dia harus ada yang dia ikat nah reseptor yang dia ikat itu ada AC2 namanya namun ada penelitian ternyata bukan hanya AC2 yang mendukung dia bisa masuk dengan mudah ke dalam sel yaitu adalah salah satu enzim yang disebut dengan transmembran protease serin 2 atau TMPRSS2 ini yang berperan sebagai protease purin supaya virus itu semudah masuk ke sel dia harus dibantu oleh TMPRSS2 ini yang merangsang nanti kita lihat di slide berikutnya yang merangsang dari spek 2 nanti kita lihat setelah ini nah cuman kita harus tahu dulu selama ini kan kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu hanya kebanyakan menginfeksi paru-paru nah ini yang di bagian atas adalah data dari salah satu jurnal yang terbit bulan Maret dikatakan bahwa AC2 ini terletak dia merupakan enzim pada permukaan membran yang paling banyak terdapat pada epitel alveolus dari paru-paru sekitar 83% namun dia bukan hanya berada di paru-paru saja tapi ternyata dia juga terdapat pada sel epitel usus jantung ginjal otot polos dan sel endotel arteri ataupun pena sehingga itu SARS-CoV-2 ini sebenarnya bisa menginfeksi ginjal kita otot polos pembulu darah jantung dan usus kita makanya gejala klinis dari pasien bukan hanya mengarah pada sesak nafas walaupun memang gagal nafas penyebab kematian terbanyak namun juga ada dengan diare dan lain sebagainya nah jurnal terbaru bulan Mei merilis bahwa AC2 juga ini ternyata terdapat pada hati cortex cereblar hipotalamus dan bagian-bagian sel pada sel sarap otak sehingga itu SARS-CoV-2 ini bisa menyerang pada bagian otak kita nah ini salah satu contoh pasien yang mengalami purpura karena terserang SARS-CoV-2 pada bagian endotol pembulu darahnya nah ini yang saya jelaskan tadi bahwa SARS-CoV-2 itu mempunyai untuk bisa masuk ke dalam resep sel human cell maka dia harus berikatan dengan reseptor yang namanya AC2 nah yang berikatan dengan reseptor sebenarnya pada spek ini adalah S1 S1 fungsinya adalah untuk yang S1 ini fungsinya adalah untuk tempat melekat atau perlekatan namun ada namanya S2 S2 ini akan dibantu oleh TMPRSS2 tadi agar dia berperan untuk menetralisir membran pada hospes ini sehingga virus tersebut mudah masuk ke dalam sel jadi pada saat dia masuk ke dalam sel ini proses yang terjadi jadi virus itu sendiri pada saat dia berikatan dengan reseptor dia akan masuk ke dalam sel jadi ada tahapan penting jadi dia akan masuk ke dalam sel dia akan mengeluarkan materi genetik kita ketahui bahwa virus ini mengeluarkan materi genetik berupa messenger RNA nah kalau dalam proses transkripsi dan translasi kalau sudah ada messenger RNA maka sudah tidak perlu lagi terjadi translasi di dalam nukleus karena inilah kehebatannya virus yang bersifatnya RNA messenger karena dia langsung bisa ditranslasi oleh ribosom karena ribosom RNA itu fungsinya adalah mentranslasi dari messenger RNA yang keluar dari nukleus karena virus ini sudah messenger RNA maka dia akan langsung ditranslasi oleh ribosom itu hebatnya SARS-CoV-2 jadi tidak perlu lagi melalui proses messenger RNA yang seperti pada mikroorganisme yang lain setelah dia ditranslasi di ribosom maka dia akan mengalami pematangan saya percepat saja di retikulum endoplasma dan badan golgi setelah dia mengalami pematangan maka akan tersusun virus baru dan virus ini akan relis nah kita lanjut bagaimana sih respon imun kita terhadap SARS-CoV-2 pada saat dia sudah keluar dari tubuh menginfeksi mungkin sedikit saja tentang ini mungkin saya ambil waktu 5 menit lagi ya Pak Nurdin ya 5 menit lagi Pak 5 menit lagi Bu silahkan jadi di 5 menit ini saya mungkin lebih cepat jelaskan tentang sistem imun jadi dalam sistem imun ini mungkin kita sering dapat di kampus bahwa sistem imun itu terdapat 2 dibagi atas 2 selama ini yaitu sistem imun bawaan atau non-spesifik dikatakan bawaan karena dia memang sudah kita perol dari sejak lahir kemudian dikatakan non-spesifik karena memang sistem imun ini tidak dispesifikan terhadap antigen tertentu jadi apapun yang memapar dia langsung lawan kemudian responnya dia cepat kemudian yang kedua adalah sistem imun spesifik nah sistem imun spesifik ini biasa kita sebut dengan adaptive immunity adaptive immunity nah sistem imun spesifik ini dia spesifik hanya melawan antigen satu jenis antigen saja seperti itu kemudian dia sifatnya biasanya waktu parunya itu agak lebih lama namun dia ini salah satu sistem imun yang bisa dikatakan sangat kuat dari sistem imun yang non-spesifik nah untuk non-spesifik ada fisik larut dan seluler fisik ini adalah pertahanan barier maksudnya pertahanan pertama misalnya nanti akan saya jelaskan di imun misalnya kayak kulit kemudian batuk bersin itu adalah salah satu sistem imun fisik kita kemudian larut kayak lisosim kemudian sekresi sebaseus kelenjar lemak yang ada pada rambut-rambut di kulit kita kemudian asam lambung ini adalah salah satu sistem imun bersifat biokimia yang berupaya untuk mengeliminasi antigen yang masuk kemudian humoral ini yang sangat berperan penting juga yaitu komplement dengan sitokin untuk seluruh ini adalah sel-sel yang bersifat pagosid yang penting untuk kit kita adalah yang ini kalau sistem imun adaptif dia ini harus dipresentasikan terlebih dahulu jadi dia tidak seperti sistem imun bawaan yang sudah ada sejak lahir jadi dia perlu pengenalan terlebih dahulu supaya dia aktif jadi tidak bisa langsung ada antigen dia aktif dia perlu ada antigen presenting sel yang mengenalkan ke dia dulu baru dia akan aktif nah humoral ini dia bersifat secara ekstraseluler atau di luar sel yang diperankan oleh sel B sel B ini akan menghasilkan yang namanya plasma kemudian plasma akan menghasilkan imunoglobulin yang kita kenal IgM IgG IgA dan lainnya nah ini yang berperan pada kit yang kita deteksi kit yang beredar secara komersial itu adalah IgM dan IgG nah IgM ini sebenarnya adalah dia petanda akut kenapa petanda akut karena di sel B itu punya reseptor nah reseptor awalnya itu adalah IgG IgM sehingga IgM ini yang dulu teraktifasi pada saat humoral ini bekerja kemudian petanda kronis adalah IgG nah IgA ini banyak berperan pada selaput selaput kayak misalnya di daerah-daerah hidung air mata dan lain sebagainya nah sedangkan seluler ini adalah diperankan oleh limposite dia bekerja secara intraseluler nanti akan kita lihat karena waktu saya mungkin tidak banyak menjelaskan nah ini yang harus kita tahu dari struktur antibody jadi struktur antibody ada namanya HP chains yaitu daerah H ini kemudian ada daerah light chains nah yang berikatan dengan antigen adalah daerah yang ini PAB fragment antigen binding yaitu fragment tempat berikatan dengan antigen sedangkan di daerah bagian bawah yaitu daerah konstan yang ini adalah yang memanggil sel efektor untuk melekat di sini jadi ini tidak berubah sedangkan FAB ini akan berubah tergantung dari antigennya seperti itu nah ini sedikit gambaran mungkin nah ini yang disebut dengan antibody monoklonal jadi pada sebenarnya pada permukaan virus ataupun antigen itu memiliki berbagai macam ekspresi antibody nah ini yang bisa kita lihat dari SARS-CoV-2 jadi ini jenis antigennya ini jenis antigennya tiap antigen yang ada di permukaan sel bisa menghasilkan jenis antibody yang berbeda-beda nah jenis antibody yang ini ini biasanya yang disebut dengan antibody monoklonal ya kan waktu Mbak ya Omil mungkin Pak Bises terakhir untuk oke silahkan oke silahkan ya mungkin sebelum saya tutup ada ini sedikit yang saya share karena tidak cukup di slide ini yang mungkin harus sedikit kita pahami bahwa pada saat SARS-CoV-2 itu memasuki tubuh kita maka dia akan menyerang yang akan berperan adalah dua antibody dua sistem imun seperti yang saya katakan tadi yaitu innate immunity dan adaptive immunity nah yang pertama berperan adalah innate immunity jadi pada saat virus masuk ke dalam saluran nafas kita itu hidung maka di kulit hidung ada sel goblet sel goblet ini akan menghasilkan mukus mukus itu kayak cairan biasa kayak mohon maaf ingus seperti itu kemudian silia rambut-rambut nah itu perannya untuk menangkap virus namun apabila virus SARS-CoV-2 ini jumlahnya banyak maka virus akan terus masuk ke saluran penampasan bagian bawah nah di faring juga ada silia silia ini akan merespon batuk nah ini adalah sistem imun fisik setelah itu setelah di faring jumlah virus itu banyak maka virus akan terus masuk ke bronkus dan alveolus di alveolus karena dia sifatnya virus adalah membawa materi genetik maka dia akan mencari sel inti dari nukleus dari sel alveolar ini jadi pada saat dia masuk di sel inti maka dia akan mensintesis proteinnya melalui perikatan dengan sel-sel yang ada reseptor AC2-nya dia akan mensintesis protein struktural dan non-strukturalnya setelah dia sintesis virus akan dirakit di badan golgi dan matang setelah virus dipresentasikan ke luar sel maka yang pertama berperan yaitu biasanya makrofag makrofag ini kemudian akan mempagosit virus tersebut saat dia pagosit lisosom akan menghancur-hancurkan komponen dari virus tersebut nah komponen antigen yang dihancurkan ini akan dipresentasikan oleh MHC namanya MHC itu hampir ada pada semua sel berinti kemudian ada MHC kelas 1 itu ada di semua sel berinti MHC kelas 2 ada pada semua sel yang bertindak sebagai antigen presenting sel nah makrofag ini dia akan mengeluarkan MHC kelas 2 sehingga bertindak sebagai antigen presenting sel dia akan merespon sel T helper untuk mengaktifasi sel T sitotoxic nah secara bersamaan T helper juga namanya dia T helper membantu nah disini adaptive immunity dia akan merangsang juga sel B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma sehingga menghasilkan antibody nah sel sitotoxic ini dia akan menghasilkan mediator-mediator antara lain TNF alpha interferon interleukin 1 6 kemudian nah sebenarnya pada saat makrofag ini menghasilkan sitokin di bagian atas disini dia akan mengirimkan TNF alpha interleukin 1 dan 6 untuk merangsang hipotalamus memproduksi PG E2 sehingga menyebabkan pasien demam seperti itu sehingga kalau mediator ini banyak dilepaskan maka akan terjadi sitokin strom atau badai sitokin sehingga banyak sel yang akan demigrasi ke tempat terinfeksi maka terjadi permabilitas paskuler pembesaran pembulu darah sehingga bukan hanya sel imun yang bermigrasi ke tempat infeksi namun cairan dari intraselur itu akan keluar merembes sehingga terjadi UDEM UDEM ini akan memenuhi paru-paru kita sehingga paru-paru kita itu akan penuh dengan cairan sehingga mengganggu saluran nafas terbentuklah akut respirasi disease syndrome dan selanjutnya akan terjadi juga kegagalan multi organ yang dapat menyebabkan kematian saya simpulkan sedikit bahwa dalam presentasi ini sebenarnya inti dari presentasinya yaitu sebenarnya untuk menghasilkan antibody itu biasanya pada hari ke 7 karena seperti saya katakan antibody itu sifatnya agak lama dalam respon tidak seperti innate immunity untuk menghasilkan gejala itu biasanya di atas 5 hari 0 sampai 5 hari itu kita belum menimbulkan gejala karena virus belum rilis dari sel dia masih bereplikasi nanti hari ke 5 dia akan rilis akan ditangkap oleh makrovac makrovac ini akan menghasilkan sitokin yang merangsang demam dan lain sebagainya seperti itu nah di hari ke 7 itu baru terbentuk IgM karena di hari ke 7 itu baru sel B berdiferensiasi membentuk antibody nah di hari ke 14 itu baru terbentuk IgG nah kenapa tadi saya menjelaskan tentang gen yang harus kita tahu tentang SARS-CoV karena regen-regen yang ada itu untuk pemeriksaan molekuler adalah menargetkan gen-gen yang ada salah satunya adalah RDRP RDRP ini ada di ORF1B atau protein non-struktural kemudian dia sangat spesifik untuk SARS-CoV-2 kemudian kalau N-PLOG ini kalau dia nanti mungkin Kak Rustam yang jelaskan kalau dia sendiri yang terdeteksi atau terkonfirmasi dan ini negatif kemudian spike juga negatif atau leukapsidnya negatif itu belum bisa dikeluarkan bahwa dia SARS-CoV karena hampir semua virus itu memiliki spike membran nukulukasid dan envelope dan apalagi envelope ini salah satu gen yang paling pendek atau paling kecil dari SARS-CoV seperti itu mungkin do your best that opportunity that you have jadi lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki untuk semua peserta saya harap dalam memberikan informasi lakukanlah hal yang terbaik yaitu menyebarkan informasi berbasis data jangan menyebarkan informasi hanya meneruskan dari data-data yang belum tentu kebenarannya mungkin dari saya sampai sini dulu nanti kita lanjut ke pertanyaan karena waktu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati